hai semuanya assalamualaikum gimana nih kabar kalian hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat ya nah jadi ini tuh saya dikasih terong sama tetangga depan rumah alhamdulillah, ini terongnya dikasih kemarin tapi belum sempat saya simpan ya teman-teman, masih saya taruh aja kayak gini di atas meja terus disini juga saya dikasih labu kuning sama kakak ipar saya ini labu kuning yang udah matang ya teman-teman jadi ini tuh labu kuningnya nanti mau saya bikin santan soalnya saya tuh udah lama banget gak makan santan dari labu kuning kayak gini, dulu mama saya itu bikin terakhir kali pas saya masih gadis, oke sebelum mulai masaknya disini saya mau simpan terongnya dulu ya di wadah kayak gini ini nanti mau saya taruh aja disini, oke langsung aja ini saya mau kupas labu kuningnya dulu, disini tuh saya pakai pisau dari mikoh ya, jadi pisau ini tuh warnanya ungu karena selernya itu salah kirim ya teman-teman, ini saya dapatnya dari endorse di tiktok alhamdulillah ya, tiktok saya udah bisa dapat endorse juga walaupun followersnya belum seberapa itu pisaunya masih saya biarin di wadahnya kayak gitu, karena saya gak punya tempat pisau ya teman-teman sebelumnya kan pisau saya itu tempatnya cuma dari bekas tempat bedak gitu dan kalau ditaruh pisau yang berat kayak gini tuh nanti dia roboh gitu loh, makanya itu saya biarin dulu disitu, walaupun warnanya gak pink gak apa-apa ya, yang penting kan fungsinya dan tentunya ini juga bermanfaat banget, karena ini tuh sangat tajam, kalau beli sendiri juga belum tentu kebeli ya teman-teman, karena harganya agak lumayan juga itu kalau menurut saya sih ya tapi kalau kalian beli ini juga nanti gak rugi ya karena ini tuh sangat tajam pokoknya harganya itu udah sesuai lah sama kualitasnya nah oke, gak terasa ini saya udah selesai kupas-kupas labu kuningnya lanjut ini tuh mau saya potong-potong ya teman-teman sebenarnya untuk sisanya itu nanti pengen saya bikin kolak sih teman-teman tapi saya tuh gak punya stok gula merah biasanya sepupu itu jualan gula merah tapi kali ini lagi gak ada stoknya ya teman-teman padahal ini tuh enak banget ya kalau dibikin kolak soalnya kemarin saya tuh diantarin kolak sama kakak ipar saya dan itu rasanya enak banget ya rasanya pengen nambah gitu loh kalau kalian biasanya punya stok labu kuning dibikin apa aja katanya ini tuh enak juga kalau dibikin kayak kue atau donat gitu ya teman-teman cuma ya saya gak bisa bikin yang kayak gitu ya oke ini saya tuh udah selesai potong-potong labu kuningnya sekarang lanjut saya cuci ini tuh saya nyucinya cukup dua kali aja ini labunya kayaknya kebanyakan ya tapi yaudahlah ya gak apa-apa semoga aja nanti habis oke jadi ini saya langsung aja buat masak dan disini tuh saya pakai wajan yang ukurannya besar karena kalau pakai wajan yang kecil takutnya nanti gak muat soalnya kan ini tuh labunya banyak ya nah ini saya udah masukin bumbunya habis itu saya tambahin air itu saya tinggal dulu sampai dia itu mendidih sambil nunggu kuahnya mendidih disini saya mau potong-potong tahu dulu jadi kali ini saya masak tahu aja ya teman-teman saya gak masak ikan kebetulan ini tahunya yang saya beli kemarin di tukang sayur nah ini tahunya langsung aja mau saya goreng di tungku sebelah ya teman-teman dan disini tuh saya udah siapin wajannya juga oke ini saya balik lagi ke labu kuning yang tadi ini mau saya aduk-aduk dulu terus disini tuh saya mau tambahin ikan teri sedikit aja ya teman-teman gak banyak-banyak ini udah saya cuci tadi saya pakai ikan teri biar ada rasa ikan terinya oh ya untuk labunya ini nanti setelah dia agak lembek baru saya tambahin santan nah disini juga saya sambil balik tahu yang tadi saya goreng oh ya hari ini tuh pas suami pergi lagi cari kerang darah jadi yang di rumah itu cuma saya sama anak-anak biasanya saya tuh kalau masak santan kayak gini harus pagi ya biar gak kebuang gitu santannya jadi kan bisa dimakan sampai malam kalau masaknya sore kan takutnya gak habis dan bisa basi pas besoknya oke lanjut ya ke videonya ini saya pas udah masukin santan ternyata labunya itu udah lembek ya teman-teman jadi ini pas udah dikasih santan gak lama saya matiin kompornya yang penting udah mendidih nah disini tahunya udah selesai digoreng ini langsung aja mau saya sambal seperti biasa ya untungnya udah ada sambal yang ditumbuk jadi kalau masak tinggal ngambil aja gak perlu repot-repot buat numbuk lagi oh ya jadi ini gulanya udah matang tadi saya udah matiin kompornya sekarang tinggal dipindahin ke wadah aja ini saya lebih dulu angkat tahunya dulu ya teman-teman alhamdulillah jadi ini aja ya teman-teman untuk menu hari ini sebelum diangkat tadi saya sisipin ulang lagi apakah rasanya udah pas dan alhamdulillah udah pas ya untuk tempat sajinya ini seperti biasa saya cuci dulu sebelum dipakai lagi karena kan biasanya suka kena debu gitu ya oke jadi saya udah selesai salin lauknya sekarang saya mau lap-lap kompor dulu sama menjanya juga sekalian karena nanti saya mau lanjut lagi buat makan dulu ya soalnya udah ngiler banget pas liat gulai labunya ini soalnya saya tuh udah lumayan lama banget gak makan gulai labu kuning kayak gitu ini saya lanjut lagi mau ngaduk nasi kebetulan ini nasi yang saya masak tadi udah matang juga jadi biasanya sebelum masak lauk saya tuh harus masak nasi dulu ya kalau gak ada sisa nasi yang semangam biar kalau lauknya udah matang nasinya juga udah matang jadi tinggal makan aja nah disini saya mau ambil nasi juga buat anak-anak tadi saya udah pisahin tahu yang gak ada sambal untuk si adek terus ini kekasih ini ambil tahu dia itu nyicip labunya tapi ternyata dia kurang suka ya teman-teman mungkin karena belum terbiasa kali ya masya Allah ini tuh nikmat banget ya menurut saya btw ini video beberapa hari yang lalu dan pas voice over ini saya jadi ngilir lagi nih labunya juga udah habis udah saya masak gulai ulang oke teman-teman mari makan kalau kalian hari ini masak apa aja nih ini tuh saya sampai nambah dua kali ya teman-teman terus untuk labunya ini saya habisin dalam sehari pokoknya pas malam itu masih ada saya habisin gitu karena kalau disisain juga nanti mau bazir ya karena besoknya itu pasti basi oke jadi saya udah selesai makan sekarang videonya saya lanjut lagi pas udah di sore harinya jadi ini saya mau pindahin piring-piring yang udah kering seperti biasa mau saya taruh ke tempatnya karena nanti saya mau lanjut buat cuci piring lagi oh iya teman-teman gimana nih aktivitasnya hari ini semoga selalu semangat ya dan terima kasih buat kalian yang udah selalu support saya yang selalu komen positif di setiap video-video saya pokoknya terima kasih banyak semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dimudahkan urusannya dan dilancarkan juga rezekinya amin semoga aja kalian gak bosan ya dengan video-video saya yang itu-itu aja kegiatannya setiap hari semoga kalian berkenan buat balik dan balik lagi nonton video-video saya pokoknya terima kasih ya buat kalian semua semoga aja video-video yang saya share bisa bermanfaat dan bisa memotivasi kalian semua oke langsung aja disini saya mau cuci piring dulu seperti biasa untuk yang pertama saya cuci itu gelas-gelas dulu nah ini gelasnya biasanya langsung saya taruh ke tempatnya ini biar gak bercampuran sama piring dan baskom-baskom oke udah selesai bilas piring dan baskom-baskom sekarang lanjut lagi saya mau cuci wajan ya biasanya wajan itu yang paling terakhir saya cuci pasti kalian juga sama ya karena wajan kan biasanya berminyak jadi dia itu harus belakangan nah selesai cuci wajan ini lanjut saya bersihin tempat cuci piringnya juga habis itu lanjut ini saya mau lap-lapin perabotan sama mejanya juga disini tuh videonya agak gelap ya karena saya gak nyalain ring light soalnya agak ribet juga selesai lap-lap perabotan dapur sekarang saya tinggal sapu-sapu disini aja nah nanti setelah ini saya tinggal beberes di ruang depan dan biasanya kalau habis beberes disini tuh wajib banget pintunya ditutup karena kalau gak ditutup pasti ayam itu bakal berbondong-bondong masuk ke dapur gak tau deh apa yang dicari di dapur pokoknya kalau pintu itu baru kebuka sedikit aja pasti mereka itu udah ada di dalam di dapur gitu oke lanjut ini saya nyapu-nyapu disini dulu ya ini ada pakaian di kursi belum sempat saya lipat itu pakaiannya yang baru saya cuci tadi sedangkan tadi pagi juga saya itu baru aja ngelipat pakaian yang ada di bawah di lantai tapi belum sempat saya rapihin ke lemari juga nah ini saya mau rapihin juga mainan anak-anak seperti biasa ya berantakan dan segitu dulu ya teman-teman untuk video saya kali ini terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati